Halo, kamu lagi mendengarkan podcast resensi buku yang merupakan kolaborasi antara podcast main mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Guoshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, salam kenal. Saya Ioba Suara. Podcast kali ini saya buat dalam rangka berpartisipasi di kompetisi podcast resensi buku GPU x Potluck. Di sini saya mau mereview sebuah buku yang sudah masuk ke dalam daftar bacaan saya sejak buku ini pertama kali diterbitkan. Judul bukunya, Why We Sleep? Unclocking the Power of Sleep and Dreams. Ditulis oleh seorang neuroscientist bernama Matthew Walker. Buku Why We Sleep diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Judulnya, Mengapa Kita Tidur? Mengungkap Keampuhan Tidur dan Bermimpi. Buku versi Inggrisnya pertama kali terbit di bulan Oktober tahun 2017. Kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia bulan Januari tahun 2021. Buku ini memiliki ketebalan 512 halaman dan dijual dengan harga 168 ribu rupiah. Memang lumayan banget ya harganya. Tidur adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup, kesehatan, dan rentang usia kita. Tapi, masyarakat abad ke-21 seringkali mengabaikannya. Konsekuensinya menghancurkan. Setiap penyakit utama di banyak negara, Alzheimer, kanker, obesitas, diabetes, memiliki hubungan sebab-akibat yang sangat kuat dengan kurangnya tidur. Sampai baru-baru ini, sains tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan mengapa kita tidur, atau apa manfaatnya, atau mengapa kurang tidur sangat merusak kesehatan kita. Dibandingkan dengan dorongan dasar lain dalam kehidupan, makan, minum, dan bereproduksi, tujuan tidur tetap sulit dipahami. Dalam buku ini, Prof. Matthew Walker mengeksplorasi 20 tahun penelitian mutakhirnya untuk memecahkan misteri mengapa tidur penting. Dengan mengamati semua makhluk dari berbagai penjuru dunia, serta melakukan penelitian besar pada manusia, mengapa kita tidur, menyelidiki segala sesuatu mulai dari apa yang sebenarnya terjadi selama tidur, Rem, hingga bagaimana kafein dan alkohol memengaruhi tidur, dan mengapa pola tidur kita berubah sepanjang masa, mengubah apresiasi kita terhadap fenomena luar biasa yang melindungi keberadaan kita. Selain emang buku ini masuk dalam daftar New York Times bestseller, buku ini juga direkomendasiin sama Bill Gates. Seperti yang kita tahu, Bill Gates kan setiap tahun selalu merilis buku-buku yang dia rekomendasiin untuk orang lain baca. Nah, waktu tahun 2019 kemarin, beliau merekomendasikan buku ini. Dan sepertinya, gara-gara itu juga penjualan buku ini jadi makin melejit. Pasti kita udah sering lah ya, denger atau baca artikel yang bilang seseorang harus tidur cukup 7-8 jam sehari. Tapi kemudian, pada prakteknya, banyak juga orang beranggapan kalau kebanyakan tidur tuh ciri-ciri orang pemalas. Belum lagi, kebiasaan orang-orang yang kerja di advertising. Yang menganggap kalau lembur, makin malam itu makin produktif. Untungnya sih, sekarang anggapan itu udah mulai berkurang ya. Walaupun yang lembur mah, masih tetap banyak juga. Itu baru soal tidur malam. Gimana kalau tidur siang? Wah, orang-orang yang suka tidur siang mungkin dianggap lebih pemalas lagi ya. Kecuali di beberapa negara di luar, kayak Jepang misalnya, udah mulai mendorong karyawannya untuk ambil waktu buat tidur siang. Tapi di Indonesia sini, sepertinya masih belum dijadikan kebiasaan. Soal tidur siang ini, juga menurut Matthew ada benefitnya banget. Dia menuliskan kalau tidur siang bisa membantu ningkatin banyak aspek di otak kita. Misalnya, kreativitas dan juga kekuatan untuk mengingat. Mungkin ketika melihat judulnya, kamu akan berpikir, ini penulisnya kenapa sampai bikin satu buku tebel tentang kenapa kita harus tidur sih. Bukannya informasi tentang pentingnya tidur udah banyak disampaikan juga di berbagai media. Dan info yang disampaikan, ya itu-itu aja. Sesuatu yang mungkin kita udah tahu, kalau tidur cukup, ya memang berpengaruh ke kesehatan. That's it. Tapi pada kenyataannya, terlepas dari udah ada banyak artikel berseliwaran di internet, tetap aja, orang masih mengagung-agungkan begadang. Terus, ada aja, orang yang menganggap orang yang tidur cepat itu orang-orang lembek. Makanya, di buku ini, Matthew merangkum hasil penelitiannya selama 20 tahun tentang pentingnya tidur, supaya orang juga semakin sadar kenapa tidur cukup itu penting banget. Penelitian yang dibahas di sini juga bukan cuma penelitian milik Matthew, tapi juga dari ilmuwan lain. Jadi, kalau bisa diringkas, di sini, Matthew mengajak kita untuk mengintip jauh lebih dalam tentang manfaat tidur, yaitu untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh, metabolisme tubuh, menjaga nafsu makan, keseimbangan emosi, cara mengambil keputusan, pembelajaran, memperbaiki ingatan, kesehatan jantung, kesehatan otak, sistem kekebalan tubuh, bahkan sampai memperpanjang usia juga. Pasti pernah kan kamu mengalami kurang tidur, let's say, dua atau tiga hari berturut-turut, dan di hari itu kamu nggak bisa berfungsi dengan maksimal pas kerja, bahkan mungkin sampai harus minum kafein berkali-kali. Ya, selain kurang tidurnya udah bikin kondisi kita jadi kurang fit, apa yang kita konsumsi untuk mengatasi kondisi itu juga bisa bikin badan kita jadi makin kurang fit lagi. Matthew juga memaparkan kalau ada dua tipe tidur yang dialami oleh manusia, yaitu rapid eye movement atau yang kita kenal dengan sebutan REM dan non-rapid eye movement yang disebut N-REM. Kalau REM, itu ciri-cirinya ketika tidur, bola mata kita kayak gerak-gerak. Kalau N-REM itu terdiri dari empat level. Ada light sleep di level satu dan dua, kemudian deep sleep di level tiga dan empat. Singkatnya, proses tidur kita diawali dengan tahap REM dulu, lalu masuk ke N-REM level satu, level dua, level tiga, lalu level empat. Menjelang bangun, bakalan kembali ke tahapan REM lagi dulu, baru kita terbangun. Dua tipe tidur ini sama pentingnya karena berfungsi buat menyimpan informasi yang kita konsumsi dan mencari koneksi dari semua informasi itu. Makanya, kalau kita sering kebangun-bangun pas tidur, besok paginya juga rasanya badan nggak enak kan? Di buku ini, Matthew juga mengungkap beberapa pemahaman yang salah tentang konsep tidur. Misalnya, kalau kita kurang tidur beberapa hari, terus bisa bales dendam dengan tidur super lama di satu hari berikutnya. Istilahnya, kayak bayar utang gitu ya. Ternyata, itu anggapannya salah. Jadi, kita harus cukup tidur setiap hari. Titik. Setelah membaca buku ini, saya jadi sadar kalau tidur itu bukan cuma berkaitan dengan kesehatan fisik, tapi juga dengan kesehatan jiwa. Jadi, kalau saat ini kamu merasa kondisi fisik atau mentalmu sedang kurang baik, mungkin bisa mencoba dengan memperbaiki cara tidur dulu. Matthew juga memaparkan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kita memperbaiki cara tidur. Menurutku, buku ini bagus banget. Wajib dibaca oleh siapa aja dari segala profesi. Terutama, mungkin kamu yang menganggap masih muda banyak begadang nggak apa-apa. Jangan ya? Kekurangannya karena Matthew sendiri seorang ilmuwan ya, profesor ilmu saraf dan psikologi lagi. Ada beberapa penjelasan dia yang masih terasa cukup teknikal dan bikin ngantuk untuk orang awam seperti saya. Tapi, buku ini worth it banget untuk di koleksi.